Mungkin gue pengen nyantungin quotes dari nyimpunan gue gitu Masa apa tuh? Quasnya gini bilang ya Daripada ragu, lebih baik pulang Jadi lo itu harus yakin gitu, jangan sampai lo ragu Kalo lo ragu, mendingan lo pulang aja gitu, gak usah maju gitu Nah kemudian, banyak yang tanya kan kalo di awal-awal itu Sebelum itu, FTSL itu ada berapa jurusan kali ya? Nah ini lo tau juga nih FTSL itu ada 5 jurusan Ini ketika kalian pengen masuk ke jurusan tertentu, jangan sampai salah pilih Karena ada temen gue yang harusnya, dia tuh pengen sipil Tapi malah ini, enggak maksudnya kayak adegan itu sama jadi nangun kan Jadi ini gue balik-balik pertanyaan Jadi FTSL itu ada 5 jurusan Pertama teknik sipil, kedua ganesha Eh kedua ganesha Kedua teknik lingkungan, ketiga teknik kelautan Keempat sumber daya air sama kelima Dan tiga nya itu di ganesha Dan duanya di jatinangor Kalo lo misalkan SNKTB itu biasanya milipit Antara FTSL ganesha atau FTSL jatinangor Jadi kalo lo misalkan lo pengen masuk ke sipil Jangan pilih FTSL jatinangor Karena gak ada disana gitu Jadi karena ada temen gue yang milih FTSL jatinangor Tapi pengennya ke sipil Itu gak bisa Jadi paham lo kira-kira pilihan kalian itu ada dimana gitu Gak cuma FTSL doang Sebenernya si FTSL juga Beberapa kayak gitu Jadi tips gue ya paham Kalo itu pengen masuk kemana Kayak gitu Itu konyol ya Itu karena konyol sebenernya Sebenernya Cuma bisa ngili tiga Atau di ganesha Kan gitu ya bener Oke nah Setelah mau kuliah disini Apa aja lah yang dipelajari Tertama yang pas masih TPP TPP Tapi apa tuh yang pas TPP awalnya TPP itu ibaratnya kira SMA lagi sih SMA setahun lagi Dimana materinya bener-bener di basic Tapi basic nya itu dalam gitu Kayak kadang gue suka pertanyakan gitu sih Misalkan kalo fisika gitu ya Yang sama darah-udah remusnya Dan udah tau penurangannya Tapi kalo di SMA Kasusnya lebih kompleks lagi Tapi lebih dasar lagi Ibaratnya kayak gitu Jadi ya itu suatu hal yang menurut gue Tantangan buat gue sendiri ya Karena dimana Ya apa ya Materi-materi itu Mungkin walaupun Aku udah pernah bekerjaan di SMA Tapi jauh lebih konsep Kayak gitu sih Dan selain matkul Kayak matematika, fisika, kimiannya Ada juga matkul pengantar di urusan Kayak misalkan pengantarnya kayaknya desain gitu Jadi tergantung di urusannya masing-masing Gue pakai apa Ya gitu sih Setelah lo dapet itu Dapet teknik sipilnya Apa yang dipelajarin ya Karena jujur gue sebenernya Ya gue tau teknik sipil itu Pasti berkaitan dengan fisika Bahwa bener-bener Cuma Apa sih mata kuliah yang Mata kuliah yang Menurut tuh Yang paling fundamental ya Di sekalian sipil? Kalau fundamental Sebutannya Gue juga bingung fit Karena sipil itu ada lima sebenernya Nanti mungkin bakal gue juga punya Jadi masing-masing Kelompok minatan itu masing-masing punya Hal fundamentalnya masing-masing Cuman kalau disini gue Ngarak ke sipil itu seperti apa sih Oke berarti yang lima itu Maksudnya peminatan berarti ya Apa aja itu peminatannya? Oke Kalau peminatan itu Pertama ada struktur fit Struktur itu yang Kayak mungkin tentang bangunan Seperti apa? Men Jembatan juga masuk gitu Dan disana tuh biasanya kita Ngedesain Kayak berapa sih ukuran kolam yang efektif Berapa sih jumlah tulangan Diameter tulangan Darah tulangan itu Semuanya ditanyain Kira-kira berapa sih materialnya Eh materialnya apa Dan kuatakannya berapa itu Tentang kira-kira Supaya si bangunan tadi itu keluar Betul Itu tentang struktur tadi Nah kalau kedua Tentang bioteknik Bioteknik itu Ngaris ke tanahnya Terus cuma bangunan lu kuat Tapi tanahnya gak kuat Bangunan lu ambles Kayak gitu Itu suatu hal yang harus Diperhitungkan juga gitu Nanti bisa diomongi tentang Fondasi juga Atau kalau misalkan Ngarah ke basement Dinding penahan tanah Karena basement itu kan di bawah tanah Dan ada Bakal ada tekanan Lateral tanah gitu Yang lu mendorong dia Dan itu harus ikut dimakan juga Itu ngariskan struktur Sama si geoteknik tadi Atau bisa juga Kalau misalkan lu Pengen bangun sebuah bandara gitu Gak mungkin tanahnya itu Bagus Jangan kan ngebuat bandara Lu jalan atau mobil jalan Udah langsung ambles gitu Nah itu biasanya diperbaiki Sama geoteknik tadi Itu masuk ke sifil juga Sifil itu tentang transportasi Atau jalan Kayak gitu Itu masuk ke sifil sebenarnya Dan gue juga sebenarnya baru tau Pas itu udah masuk sifil gitu ya Dimana kita itu ngedesain jalan Misalkan ada titiknya sama titik B Kira-kira Kan ada kontur itu antara keduanya Kira-kira mana sih Trasi jalan yang efektif gitu Atau mungkin ketika udah Dibentuin trasi jalannya Kira-kira tikungannya berapa Berapa landai gitu Berapa tajam Nanti ditentuin Kira-kira jadi-jadi tikungannya berapa Karena tikungannya itu Bentuknya bulat gitu Gak kenapa ditentuin Karena gini Ketika kita berkendara Kita tuh harus merasa nyaman gitu Jangan sampai Pas lagi belokan gitu Menurunkan kecepatan kita gitu Supaya gak mental gitu ya Nanti bahkan hubungannya tuh Agak sentri-gokal Sentri-gokal Itu pelajaran tentang Tentang transportasi Atau bisa juga tentang Misalkan kayak Ada macet nih Terus gimana nih Strategi kita Apakah mungkin Ngebuat jalur baru Atau mungkin nambah lajur Atau gimana tuh Tentang analisis transportasinya Dan itu tuh masuk ke arah Karena sipil Kayak itu Sama keempat tuh Ada sumber daya air Sumber daya air itu Masuknya ke bangunan air Kayak bendungan Bendung Sistem dry nasel Kayak hujan Supaya gak bandir Itu sistem dry naselnya Seperti apa Kayak itu Atau bisa juga tentang Irigasi juga Kayak pesawat Dari air sungai Sampai ke petak-petak sawan Jadi Ngarak ke kira-kira dimensi Yang tepat berapa Bentuknya seperti apa Selurannya tuh Ngarak ke sipil juga Sentri masuk ke sipil Jadi agak luas ya Sama yang terakhir tuh Management konstruksi Nah kalo management konstruksi ini Lebih ke manajemen Lebih ke biayanya berarti Analisis biaya Analisis waktu Nanti kita nentuin schedule-nya Seperti apa Sebetulnya nanti ada Pematauan juga Kira-kira dari pertama Kedua tuh Kira-kira udah Higher of schedule Atau behind schedule Terus dari biayanya juga Apakah melebihi biaya yang Gitu Gitu Ada juga Di management ini Bisa juga ke manajemen sumber daya Kayak kira-kira Kerjaan ini Cocoknya berapa orang sih Itu di analisis juga Jadi Management lebih ke Management daripada Ke ranah sipil Kalo tenaga pengajar Lek disana Kebanyakan tuh Full Akademisi atau dosen Atau mereka juga Punya kerjaan di luaran Nah Kalo masalah dosen Gue sendiri agak kurang tau sih Cuman Kalo praktisi-paktisi gitu Itu kayaknya dikit deh Lata-lata tuh Mereka jadi Film reset gitu Film reset Atau juga Membuat SMI gitu Kayak standar-standar Atau bisa juga Pernah ada yang Menjadi komisaris juga Menteri juga waktu itu Pernah ada juga Cuman kalo untuk praktisi Kayaknya gue kurang-kurang Mungkin dikit deh Tau gue Oke Itu tentang kuliahnya berarti Nah sekarang kalo tentang Biaya kuliahnya sendiri Lek Nah di ITB Kalo masuknya lewat SBN Itu berapa ya Kira-kira range kuliahnya Oke Jadi sebenernya semuanya dipukul rata Kalau SBN KTN atau SBN KTN Itu 12,5 juta Oh gitu 12,5 juta Tapi sebenernya Setelah kalian masuk tuh Kalian bisa masuk ke beberapa golongan gitu Jadi ada golongan Ada 5 golongan gitu ya Golongan pertama tuh 0 Kolongan kedua itu 5 Setelah gue 13, 7,5 4, 10 Sama terakhir 12,5 Kayak gitu Itu buat SBN KTN ya Dan gak bayar uang pangkal Terti ya Gak bayar uang pangkal Setelah gue Kayak gitu Kayak gitu Cuman kalo untuk mandirnya 2 kali lipat Jadi 0 10 15 20 Sama 25 Bisa Cuman ya Emang kuatannya sedikit sih Kalo untuk mandirnya juga Nah banyak gak sih lah Biasiswa kan Pasti banyak nanya juga nih Kan ekonomi orang kan Bener-bener Banyak gak sih Ada Biasiswa di ITB itu sendiri Kalo Biaswa itu Itu banyak banget Kayak Bisa jadi Seminggu sekali tuh Ada Biasiswa Gak ada Biasiswa Iya bener Dan ya emang Banyak sih kalo Ditanya-banyak ketemu Dan gue kan juga pernah jadi ini Jadi tim Yang usul Artkesma ya Bilangnya Iya Seginis itu Masalah Masalah Biasiswa Dan pernah juga jadi Apa namanya Orang yang Nanya-nanya Ngawacarain si Kesertanya juga Terus nentuin kira-kira KTJ Berapa pernah juga Jadi ibaratnya tuh Banyak lah Dari ITB pun ada Biasiswa Dari luar ITB pun juga Ada Biasiswa Cuman ya emang Agak secara-secara tentu-tentu gitu Kayak misalkan Perunya cuma SKTM Dan lain-lain Padahal sebenernya Ini sih yang jadi permasalahan gitu Lalu misalkan Ada tuh Justru yang Sebenernya secara Finansial Dia gak Biasiswa Tapi Biasiswa buat mereka tuh dikit Jadi Itu susah sih Dan Cuman ketika Apa namanya Kita sering-sering Perajin-rajin urus Administrasinya Biasiswa dan lain-lain tuh Alusnya datang Jadi Dapet Biasiswa gak? Nah Alhamdulillah Dapet BIDI-BC gitu sih Jadi Biasiswa buat orang Yang gak mampu Cuman Ketika gue dapet BIDI-BC Biasanya susah tuh Dapet BIDI-BC lain Karena Biasanya Rata-rata udah gak boleh Dapet Biasanya Kalau Biasanya gue udah Dapet Biasanya Dari dulu tuh gue nyari Emang gak ada SKT yang sana ya Begitu masih cukup mampu lah Cukup oke lah Jadi Akhirnya ada nih Tapi emang Harus punya target Kayak IPK Ada yang perlu capai Nah kalau kayak gitu ada gak? Pasti sih ada Dapet BIDI-BC pun udah Juga ada targetnya Tapi relatif kecil IPK Tau gue 2 2,75 ya kayaknya Iya Atau 2,5 atau 2,75 Dan itu Kayaknya kalau untuk penjurusannya Itu Raga kecil disisi Dan itu gak langsung Dikuarin Jadi ada peringatan 1 Oh iya Jadi Kerja ya Kayak gitu Nah untuk tempat tinggal Di sana kan Gue juga anak lantem Kalau Asrama kan gue udah pernah Waktu itu ya Biaya asramanya itu Berapa lagi? Oke Jadi mungkin gue jelasin dulu Kalian kiri-kiri ada Berapa serama dan jenisnya Jadi Kalau di PBK sendiri tuh Setau gue tuh ada 4 serama Pertama ada Serama Sang Periang Yang nomas itu Habis itu ada Kenayakan, Kidang Panjanjung Sama Internasional Bedanya tuh sebenernya Dari orang sih Kalau Sang Periang tuh Cowok-cewek Kenayakan khusus cewek Kidang Panjanjung khusus cowok Internasional ada khusus inter Dan biayanya setelah gue Kalau yang non-inter ya Jadi yang Tiga itu Kenayakan sama KP itu Sama biayanya 1,5 Per 6 bulan Tersinget gue Oh 166 Jadi 250 ya Per bulan Iya Itu kan murah banget Dan Itu alasan gue Tingkat 1 Cuma kalau udah tingkat 2 Itu gue Nge-cost sih Kenapa gue nge-cost Karena menurut gue Ya gue pengen berkembang gitu Karena dari SMU Gue selama Masa kuliah selama lagi gitu Gue pengen sendiri Bukan gue sendiri Jadi makanya gue Kalau untuk costnya sendiri Itu di TFB atau mungkin Di unit lain juga bervariasi gitu Jadi kayak Kalau tergantung budget kita gitu Biasanya kalau budget kita tinggi gitu ya Ada kelas 1 Ada Ada Apa namanya Komplek di daerah Tubis Biasanya ya Tubis sama Dago Itu tuh Harganya lumayan Kayak temen gue yang 2,8 Per bulan Per bulan Biasanya ada juga yang Kelas 1,5 Di situ sih Di situ tuh ada Banyak Ada yang lumayan bagus Eh lumayan malah Ada yang lumayan bagus Cuman gak kata-kata Biasanya di situ Dan itu biasanya 1,5 Ada yang 900an juga gitu Dan kalau gue Yang kelas murahnya gitu Ada di flash sirak Sama di Taman Sari biasanya Itu Ya murah lah Sekitar 600-700 Mesti ada Kayak gitu Jadi tidak pun kitanya sih Jadi emang wajib ya 1 tahun pertama Untuk aslaman Kalau untuk yang bilik misi Bilik misi Soalnya kayak ITB itu Setahu gue Selama ikut Selama di sini Ikut kegiatan Orang akademis Apa aja Organisasi atau Penitian Boleh menerima satu Yang paling berkesan Oke Sebenernya banyak sih Kalau di ITB itu Kegiatan itu banyak banget gitu Bahkan gue di awal Pun ikut Penitian Wisopko gitu ya Maksudnya banyak lah Wis-wis itu Bukan nantar Dan itu lumayan banyak juga Jadi kayak Yaudah kalian tuh Tinggal cari aja Dan serius gitu Ya udah kalian bisa dapet Berita nyata gitu Cuman kalau berkesan Mungkin gue Ceritain gue Ada dua Yang pertama itu Mentor SKM Jadi kayak Iya tau kan ya Jadi gue sebagai mentor Dan gue itu Diklat namanya Dilatih gitu ya Supaya bisa jadi mentor Yang bener-bener mentor Dan disana tuh gue Dilatih kayak Bagaimana sih Cara komunikasi yang baik gitu Cara memilih lingkar diskusi Untuk para menti nya gitu Cara memimpin forum Kayak gitu gue diajarin Kayak gitu Dan ada juga seru-seruan Kayak misalkan Diajarin Yael Yang Yael Ya tuh gerasinya Kayak 2 menitan ada kali Dan itu tuh cuma Buka satu doang Kayak ada 10-15 tuh Ada banyak ibaratnya kan Dan gue belajar juga seru-seruan Joget-joget Yael-yael nya juga Bukan cuma nyanyi doang Ya gitu Dan menurut gue Lumayan seru Karena gue Diklant nya itu Sampai sebulan gitu Dan jadi bonding lah Sama temen-temen gue yang lain Kayak gitu Sampai dapet menti nya juga Sampai Ya ibaratnya itu hal yang Menurut gue seru Dan berkesan Dan berkesan Terus kalo kedua ini Lebih ke sistem Jadi gue tuh sebagai BPH BPH itu mungkin kayak MPK nya offline SMA Badan Legislative nya Dan gue tuh disana tugasnya Buat mengawasi perjalanan Para background pengurus nya Kuman disana tuh juga Apa ya ibaratnya kita tuh Selalu mempertanyakan hal gitu Jadi ditekanin gue Mempertanyakan hal Mempertanyakan hal Jadi kenapa ini Kenapa harus ini Kenapa harus itu Kenapa ini Kenapa gitu Dan itu dibanyakan Kaya kadang Selalu ngelak-leak Ngelak-leak gitu Ngebahas hal sistem Cuman ya Karena sekarang online Jadi gue agak mikir kedua kali Buat ngikut kondisiannya Jadi kayak Gue sendiri agak capek gitu Kayak rapat depan laptop Itu menurut gue Suatu hal yang Agak ngebuang-buang energi Yang jenuh pasti ya Jadi gue mikir dua kali Buat ngikut kondisiannya Oke Oke. Ale juga SMA suka lomba. Gimana dengan kuliahnya? Masih suka lomba-lomba. Karena kita tahu pas kita lomba. Gimana ya? Gimana ya? Oke, jadi sebenernya sekarang pun masih ya terbawa virus ini. Gue masih, sejujurnya masih sering good lomba. Dan lombanya itu bervariasi gitu. Yang pertama kan MacDigitb kan, yang lomba Matematika Banomol itu pertama. Dan pernah juga beberapa kali lomba tentang teknisif ya. Kayak paper transportasi gue ikutin, inovasi, material, bahan konstruksi, anak-anak-anak gue ikutin. Habis itu lomba tentang desain jembatan, desain fundasi, perbaikan tanah, sampai data analisis pun gue ikutin. Dan ya banyak lah kalau dibilang lomba-lombanya kayak gitu. Selalu menang gak? Sayangnya nasib perkataan lain. Beberapa ada yang menang, cuma banyak yang kalah gitu. Sekalanya yang kalah. Sekalanya ya. Nah, tadi kan Ali udah jelasin tentang peminatannya dan itu sebenernya mengkruturkan keras profesinya ya. Bener. Kalau sendiri, eh sebelum itu ada yang menekup lupan. Magang wajib gak disitu selama lo kuliah? Atau bukan adanya, PKL ya? Iya, PKL segini satu. Jadi sebenernya, kita udah makul KP namanya. Kuliah PT. Kuliah PT itu wajib gitu. Dan disana tuh kita bisa pilih mau KP atau magang gitu. Sebenernya ada dua hal yang dasar di sana ya. Bedanya gini, kalau magang itu lo betul-betul tanggung jawab sama jabatan lo. Walaupun ini magang, tapi lo punya kecerian itu. Misalkan dibilang mana sih lo ngejabat di magang itu ya. Tapi kalau KP itu bedanya, kita tuh gak punya apa-apa. Kita ibarat cuma belajar dari orang-orang yang ada di sana. Nanti kita bakal digelasin sama si praktisi-paktisi yang ada di sana. Dikasih tugas juga gitu. Cuman lebih meluas kalau KP itu lebih komprehensif. Tapi sedikit. Kalau magang itu lebih mau itu. Cuman lo dapetnya banyak. Bedanya kayak gitu. Dan waktu itu ke Instagram ada yang lagi gimana tuh, Le? Kayak lo makanya kopi konstruci sama lo. Iya, iya. Dan disana gue lagi di kafe. Gue lagi di kafe. Terus gue di kafe-nya itu di platform Koko. Koko Bandung berarti? Koko Bandung. Kayak gitu. Ya, gue di sana kayak ngamati. Dikasih aja. Menjadinya ada paja. Habis itu, itu gini. Seperti apa. Nanti kalau ditanya. Kalau bingung gue nanya ke si orang-orang yang ada di sana. Kayak gitu sih. Berapa langkah berasinya? Dua-dua. Oke. Kalau udah ikut satu, boleh dicangkain gitu gak? Boleh. Tapi jadi gak di transfer. Gak di transfer kayaknya? Iya. Kayak gitu. Oke deh. Menarik-menarik. Kalau lu sendiri, Le? Kan udah merasakan KP tuh. Rencana kedepannya ngapain nih? Pekerjaannya khususnya ya? Yang ketiga di sipil itu? Oke. Sebenernya kalau di sipil itu rata-rata ada dua sipil pilihannya. Antara konsultan sama kontraktor gitu. Dan sejujurnya gue masih bingung antara kedua ini. Maksudnya pengen ngambil yang mananya gue masih bingung. Cuma perbedaan antara keduanya tuh. Konsultan itu lebih ke ngebuat desain. Kalau kontraktor lebih ke eksekusi desain gitu. Jadi mungkin kalau gue jelasin alurnya ya. Misalkan lu itu sebagai owner nih. Lu yang punya satu proyek. Lu pengen ngebuat bisnis apartemen gitu. Dan biasanya lu bakal menghubungin si arsitekturnya gitu. Nanti arsitektur bakal ngerancang desain. Dan arsitektur bakal ngasih ke konsultan. Kira-kira desainnya tuh udah bisa dibangun gak sih. Simul buat di eksekusi gak sih kayak gitu. Nanti kalau udah misalkan di ACC sama konsultan. Nanti konsultan tuh bakal ngebuat detailnya lagi. Kira-kira betulnya buat pekan yang berapa. Tulangan yang berapa. Itu diurusin sama konsultan. Nanti ketika konsultan udah selesai. Itu bakal diurusin sama kontraktor. Dari yang bener-bener gak ada apa-apa nih suatu lahan gitu ya. Sampai dibuat suatu gedung sama kontraktor. Dan gue masih bingung antara. Minat gue sebenernya ke arah konsultan gitu ya. Eh sorry. Minat gue sebenernya ke arah kontraktor gitu ya. Karena bener-bener di lapangan. Tapi bakal gue lebih ke konsultan gitu. Karena lebih ke perhitungan kayak gitu sih. Oke. Ya oke. Menarik-menarik banget ya. Ya sebelum kita kesan-pesan. Pengen tau dong like suka-dukanya. Selama kuliah di FTSL dan teknik sipilnya sendiri. Oke. Sebenernya sukanya mungkin agak nyemuk yang tadi ya. Dari lingkungan kita. Dari biografi Bandung gitu ya. Yang menurut gue lumayan baik. Lumayan bagus. Terus dari temen-temennya juga menurut gue itu suatu hal yang. Bagian dari sukanya gitu ya. Kayak. Banyak temen-temen gue yang ramah. Dan ibaratnya enak lah gue tejak ngobrol. Kayak gitu. Terus. Kalau mungkin dukanya. Maka kuliah TPB itu. Agak. Apa ya. Agak. Susah gitu. Dibanding. Ibaratnya. TPB susah lah gitu. Kayak matematika, kalkulusnya gitu ya. Fisika, kimia itu suatu hal yang susah. Terus abis itu. Ada mata kuliah lain karena penjurusan. Cuman agak gak lihat gitu. Itu mungkin udah ada dukanya. Karena gue tuh. Pernah sempet mendapat bc. Karena menurut gue tuh kayak. Gue poin-poin aja gitu. Gue ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Terus duka yang lain mungkin karena ini. Di IPB itu. Mata kuliah tentang manajemennya kurang. Dan gue sebenernya pengen tahu lebih tentang manajemen. Cuman ternyata kurang. Bahkan waktu kuliah pilihannya aja. Cuman satu pelajaran doang gitu. Dan itu mungkin menurut gue lukanya ya. Gitu sih. Oke. Sukanya berarti ya lebih banyak ya. Sukanya lebih banyak. Oke. Sebelum kesan-kesan ada quick question nilai ya. Ada lima pertanyaan. Jawab dengan cepatan-cepat. Gue gak ada ngitung-ngitung. Perancang atau pelaksana? Perancang. Ini tadi sebenernya. Terus nyanggung. Enginer atau construction consultant? Construction consultant. Oke. Pembangunan gedung atau pembangunan infrastruktur? Gedung. Oke. Analisis struktur atau manajemen konstruksi? Ini mantul ya. Analisis struktur. Oke. Kokoh atau ramah lingkungan? Kokoh. Kokoh ya? Kok ramah lingkungan apa pak? Gak apa apa pak. Oke. Oke. Pesan-pesan untuk adik dirumah yang pengen masuk FTS, FTS, seperti yang lain. Pertama adik SIKO. Oke. Sebenernya buat kalian gitu ya. Yang pengen masuk teknis IP itu. Yang pertama tuh yakinin diri kalian. Kalau sebenernya kalian tuh serius apa gak sih gitu. Jangan sampai kayak misalkan kalian yakin gitu. Jadi cuma di pertengahan tuh kalian tidur ragu-ragu tuh jangan sampai gitu ya. Itu pertama. Terus kedua ya berusaha gitu. Berusaha pasti kayak kalian buat jadwal kalian sendiri. Ngebuat ibaratnya pembelajaran kalian sendiri yang nyaman seperti apa. Sama ketiga jangan lupa berdoa. Berdoa itu suatu hal yang penting ya. Karena kita juga hidup kan bukan sendiri aja gitu. Maksudnya ada terhadap lain yang lebih besar daripada kita. Itu pasti. Sama yang terakhir. Mungkin gue pengen nyantumin quotes dari himpunan gue gitu. Mas apa tuh? Kelasnya gini bilangnya. Daripada ragu, lebih baik pulang. Oke. Jadi lo itu harus yakin gitu. Jangan sampai lo ragu. Ibaratnya kalau lo ragu, mendingan lo pulang aja gitu. Gak usah maju gitu. Ya gitu sih. Oke. Keren banget Ale. Oke Ale. Thank you banget. Terima kasih. Satu semester lagi kayaknya ya. Alhamdulillah. Satu semester lagi. Buat Sobataka dirumah yang punya pertanyaan terkait Ale dan teknik si Pili TV bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video ini. Hai Sobataka. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Dan follow Instagram kita. Di bawah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.